Intro Terima kasih saudara anda kembali bersama kami dalam dialog spesial Ramadan Dan kita masih bicara tentang budaya dan bagaimana kemudian memberdayakan masjid Sehingga kemudian memiliki nilai memakmurkan tidak hanya untuk masjid itu sendiri Tapi juga orang-orang komunitas yang ada di sekitarnya Pak Iwan tadi ada yang terpotong silahkan Pak Iwan ada yang mau diklarifikasi Jadi kalau apapun dilakukan dengan cinta pasti akan maksimal Maka gerakan cinta masjid itu ada lima kalimat cinta Pertama bahwa ngelola masjid harus dengan kompetensi yang bagus yang benar Yang memang speknya sesuai Jangan hanya bank saja ada sertifnya ada ukurannya mengelola masjid itu Yang kedua itu I Integrity Program Program yang betul-betul berintegritas yang dibutuhkan oleh masyarakat Dan juga punya Integrity Program yang melebatkan antara pendidikan, ekonomi, sosial Itu menjadi sebuah keterpaduan yang menguatkan umat yang ada di sekitarnya Integrity Program N-nya Network Jadi ketika kita membesarkan yang kecil tempel dengan yang besar Nggak kita melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang mereka-mereka bisa masuk ke dalam masjid Apanya programnya, ada minimarket di situ, ada tower telkom di situ misalnya dan lainnya Jadi memang masjid di situ Yang ketiga, teknologi Ini juga penting bahwa memang database jamaah, sistem akuntansi, keuangan masjid Itu juga merupakan bagian yang penting supaya ada transparansi di situ Dan yang terakhir adalah accountability Masyarakat akan melihat bahwa kalau accountability-nya masjid bagus Dia akan percaya untuk bertaruh uangnya dari situ Karena saya yakin ini berkaitan dengan bagaimana cinta kita kepada masjid Orang pasti terketuk hatinya untuk selalu kembali ke rumah Allah Tapi kalau menyangkut masalah transparansi, akuntabilitas, dan manajemen yang modern Mungkin kalau itu bisa kita temukan di masjid-masjid besar Pak ya Di kota-kota besar Tapi kalau sudah bicara masuk ke wilayah-wilayah kecil yang skala musola, surau Mungkin agak susah memasukkan paradigma seperti itu Ya kalau manajemennya tinggi enggak, tapi kalau akuntabilitasnya sudah jalan Transparansinya jalan, kan laporan tiap Jumat, kota amal masuk berapa Tapi seperti kata Pak Iwan tadi, perusahaan-perusahaan besar emang mau bersedia untuk masuk ke musola-musola kecil gitu? Yang dilihat sekarang kan baru potensinya aja Kalau potensinya kan luar biasa Nah biasanya kita itu bicara sampai ke potensi aja Nah bagaimana potensi betul-betul real Nah gitu Membuat itu operasional tanggung jawabnya Pak Rumi ya Pada zaman Nabi, pada zaman Nabi itu luar biasa loh Masjid Madinah itu, Masjid Nabawi itu penuh sesak Kemudian para sahabat itu membuat sakifah-sakifah di sekitar itu Sakifah Abdurrahman bin Auf itu mentraining membicarakan masalah ekonomi Sakifah misalnya Lapid Alansori itu pemberantasan Buddha Hurub Macem-macem Sakifah misalnya apa namanya ini Ini membicarakan soal strategi perang Macem-macem gitu Sakifah Bani Saada Itu soal politik Jadi rame Pembicaraan itu banyak disana Ini bener-bener masjid dan masyarakat itu menjadi satu Tidak tempat sholat saja Ini bener-bener pusat peradaban Bisa gak kita kembali Mungkin tidak bisa 100% Tapi paling tidak kita mulai pelan-pelan menuju ke situ Bisa gak Pak Ewan? Ini sedang diatur seratus Ada Pak Rudy Apa yang kita khawatirkan? Baru di Baru di Kalau kita lihat ya Mengapa muslimin, muslimat masuk ke masjid Yang lu kan apa? Ibadah, aktivitas lain Bahkan zaman dulu juga dagang Istrinya Nabi Muhammad Aja Siti Hadi Berniaga kan Nah Tapi kalau kita masuk ke masjid Kembali banyak orang Aider ibadah Dan kebanyakan mendengar Khotbah Tausiah Coba aja kita perhatikan Nah Tapi ada permasalahan yang mendasar disana Permasalahan apa? Setiap datang ke masjid 80% masjid di Indonesia Itu berdasarkan Apa namanya Pemantauan Itu mempunyai Tata akustik yang Rusak Suaranya Audio system audionya Ya Suaranya Bukan hanya audio system ya Tetapi akustiknya juga Suaranya tidak jelas Kadang-kadang Bergema dan lain sebagainya Mengapa? Pertama Makin besar itu masjid Makin kaya Bukan pengurus ya Makin kaya donaturnya Masjidnya makin megah Maunya marmer kiri kanan Marmer itu pemantau suara yang Mulai dikatakan hampir perfect Itu pertama Jadi menggema Menggaung-gaung terus ya Kedua Masjid di Indonesia Ya maunya selalu ada kubah Kubah kalau tidak Desain dengan baik Dia akan mantul terus Itu yang kedua Salah ya? Bukan salah Itu harus Desain dengan baik Yang ketiga Pengetahuan merebotnya Merebot itu Tidak menguasai akustik Dia taunya Menghidupkan Sound system On off Kemudian keras atau kecil Padahal itu harus Didesain Nah 80% Masjid ini Mempunyai permasalahan ini Semua masjid yang Makin kaya Makin besar Selalu makin Tidak jelas Nah oleh karena itu Dewan Masjid Mempunyai program Bagaimana menata Akustik Masjid Sampai saat ini Sudah mencapai 10 ribu Lebih sedikit Di kawasan mana saja? Baru di? Di Jawa Jawa Bali Baru Jawa Sehari 1 Minimal Yang berhasil diperbaiki Ya di Tata Itu ada 25 hari kerja Berarti 1 mobil 25 Nah kalau libur Ya libur Teknisinya Supirnya libur Tapi karena mereka Sudah di training Oleh Dewan Masjid Ya mungkin ada Sekitar 300an Yang sudah training Teknisi Jadi pada hari libur Kan kalau misalkan Ada di Jawa Tengah Jagongan gitu Mereka juga suka Suka bantu-bantu Jadi dapat juga Pendapatan Jadi program ini Tidak hanya melulus Sebetulnya Memperbaiki Kualitas Akustik Masjid Tapi juga Kenyamanan Kalian Kenyamanan sudah pasti Dan ada juga Tambahan bagi Bagi teknisinya Walaupun teknisinya sendiri Itu sebetulnya dibayar Ada upah minimum Regional Untuk mereka Ya tapi ini Kami menganggap Sebetulnya ini Tidak sebagai profesional Karena harus Sebagian sebagai ibadah Oke kerja ibadah Nah sekarang baru 50 mobil Kami sedang menyediakan 50 mobil lagi Jadi target kami Satu bulan itu Setidaknya ada 2000 masjid Pak Rudi Kalau gitu pertanyaan Dari daerah lain Kapan daerah saya dikunjungi Kapan diperbaiki Bukan diperbaiki Kapan ada mobilnya Penataan ulangah Paling tidak Nah sebentar lagi Dari 50 mobil ini Paling tidak Kami harapkan Bulan Agustus Sudah bisa disebar lagi Bertambah Bertambah Oke Pak Iwan Jadi itu disebut Kompetensi yang tadi Yang kedua Memang tidak juga Bahwa memang tadi Masjid kecil dan masjid besar Tentunya Beda-beda Kompetensinya Teknologinya Pasti beda Nah kita sendiri Di Betulmal Mu'amalat Itu tidak Masjid yang besar Yang justru menjadi Bagian mitra kita Tapi bisa masjid yang kecil Yang mereka punya Spesifikasi yang layak Untuk dijadikan mitra Nah Betulmal ini Punya kegiatan Namanya KUM3 Komunitas Usaha Mikro Berbasis masjid Kita punya Hampir 1200 Anggota Atau jamaah masjid Yang menjadi anggota kita Kita berikan perkuatan Modal Kegiatannya apa sih itu Pak Kalau Baitulmal Ekonomi Jadi iya Jadi kayak Apakah seperti Bank konvensional Atau seperti apa Mungkin bisa dijelaskan Iya Karena kita syariah Yang pertama Kita melihat Jamaah yang betul-betul Bisa dikembangkan Karena niat kita Bukan ngasih uang Tapi ingin merubah mereka Oke Yang mereka bisa datang ke masjid Kemudian mereka juga kita Kuatkan usahanya dia Kita kasih modal Dengan sistem kort Kort itu pinjaman Jadi kembalikan Kemudian selain kita kasih uang Yang terpenting adalah Bagaimana pembinaan mereka Kita pantau Jadi setiap pekan itu Ada pendamping Yang terus melakukan pendampingan Kepada mereka Lalu dicatat Ibadahnya itu Berapa kali dia sholat di masjid Kemudian sholat malamnya Berapa kali Kemudian juga dicatat Laporannya gimana tuh Pak Tahu bahwa dia memang sholat malam Atau enggak Iya ditanya Karena disitulah kemudian Kejujurannya Pelamping melakukan kegiatan dua hal Satu adalah Kegiatan pembinaan yang sifatnya ruhiya Jadi dia Adakan semacam motivasi Yang sifatnya keagamaan Supaya jujur Supaya benar Supaya sabar Supaya kuat Disitu Lalu kedua Dia ada pembinaan yang sifatnya rupiah Rupiah berarti usahanya juga kita pantau Seperti apa Tapi ada batasan enggak Maksudnya gini Kalau mereka adalah orang-orang yang berusaha Yang tidak bankable saja kah Atau bagaimana Iya yang tidak bankable Karena dana kita memang sumber dana yang dari Jakarta Terbatas Sehingga dia memang mustahik Yang kita pilih Jadi ada scoring kemiskinan kita sebut Jadi dia miskinnya berapa sih nilainya Kita lihat lantainya dari apa buatnya Kriteria awalnya apa Pak misalnya Ya Kriteria awalnya bahwa mereka memang berhak Untuk menjadi mitra dari Kita catat Jadi pertama kita datangi Jamaah masjid yang di sekitar situ Lalu kita lihat rumahnya Kita lihat pendapatannya Itu kita catat Lalu kita score Oke Berapa Nah ini kita pembinaan Pak Iwan Tadi kan kata Pak Rudy Untuk pembenaan akustik Sudah hampir 10 ribu ya Pak ya Lebih 10 ribu Lebih 10 ribu Jawa Kepulauan Riau Dan juga Bali Dan Bali Kalau Baitulmalnya sudah berapa Ada juga enggak Di semua masjid yang sudah 320 mungkin kita punya 320 Nah itu semua dana umat Itu semua dana umat yang dihimpun Iya betul Oke Kita dari bangmu amalat Dan dari masyarakat juga Kita lakukan penyaluran Lalu itu Oke Nanti kita teruskan Lagi makin menarik Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan juga Untuk masyarakat yang ada di luar sana Tapi kita harus break dulu Untuk mengikuti info terkini Tetaplah bersama kami Dalam dialog spesial Ramadan Terima kasih telah menonton